Setelah sempat dilarang, Pemkap Tulungagung Jawa Timur akhirnya mengizinkan warga untuk menggelar resepsi pernikahan di tengah pandemi. Sejumlah persyaratan ketat harus dipatuhi penyelenggara. Selasa pagi, sekitar 58 orang warga mendatangi pos kosat gas COVID-19 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur untuk mengajukan izin menggelar resepsi pernikahan. Setelah sempat dilarang selama beberapa pekan, mulai tanggal 30 Januari lalu, kegiatan hajatan pernikahan di Tulungagung kembali diizinkan. Lampu hijau untuk menggelar resepsi pernikahan di tengah masa pandemi ini diberikan, menyusul surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung. Meski begitu, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi penyelenggara hajatan. Di antaranya, tidak menyediakan jamuan makan dan minum di lokasi, serta membatasi jumlah tamu undangan paling banyak 50 orang. Tamu undangan pun diminta untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai pengantin dengan cara drive-thru. Satgas COVID-19, Kabupaten Tulungagung mengklaim akan memantau secara ketat pemberian izin hajatan ini. Jika dalam praktiknya ditemukan pelanggaran, maka penyelenggara hajatan bisa diberi sanksi teguran hingga penghentian kegiatan. Jadi, satu pemohon itu harus ada yang bertanggung jawab. Satu pemohon itu harus ada yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan atau hal-hal yang sekiranya di luar kendali. Itu harus satu-satu yang bertanggung jawab. Itu akan disesuaikan dengan Perbub 57 sanksinya dan sampai dengan pembubaran acara.